Hai asoi ketemu lagi dengan Captain Diego kali ini Captain Diego akan membahas berapa lama pengisian baterai lipo 1600mAh menggunakan charger bawaan dan menggunakan lipo balance seperti apa komandan simak terus pada video sebelumnya Captain sudah membahas jenis-jenis baterai macam-macam nama baterai terus juga perawatan baterai terus juga penyebab kerusakan baterai yang belum nonton silahkan simak aja ya atau cek di deskripsi di bawah ini komandan untuk yang sekarang Captain akan membahas sesuai permintaan para komandan berapa lama sih pengisian lipo baterai ini apabila menggunakan charger bawaan dan menggunakan lipo balance ini simak terus sampai habis komandan jangan lupa subscribe like comment dan share jangan lupa loncengnya bunyikan titik titik biar Captain lebih asoi lagi membikin konten-konten selanjutnya komandan nah komandan kita coba sekarang menggunakan charger bawaannya dulu ya komandan ya kita colokin terus lihat ininya merahnya berfungsi enggak karena ini tandanya berarti ini udah nyala nah terus ini kita konekin nah ini sudah terhubung lihat ini nanti kalau ini penuh kalau baterai ini di charge ini penuh berarti jadi tandanya ini tidak akan berkedip lagi berarti diem nah berapa lama sih pengisian baterai lipo 1600mAh pakai baterai eh pakai charger bawaan ke mandan kita tunggu ya berapa lama ya nah ini terus berkedip ya Nah ini kalau udah penuh berarti ini eh si lampu tandanya itu harus berhenti di hijau aja Nah kalau ini kan berkedip enak juga sih kalau baterai bawaan terus pakai charger bawaan maksudnya ngecas ini enak tapi ini harus benar-benar ditunggu komandan kalau mengecas ini harus benar-benar ditunggu karena misalkan ini udah full udah full udah berhenti terus didiamin Wah itu bahaya banget komandan jangan sampai ditinggalin harus hati-hati kalau ditinggalin nanti misalkan kita kelupakan Nah itu dia paling bahaya jadi jangan sampai lupa harus inget nah karena di kalau pakai charger bawaan tandanya ini cuman dari lampu kedap-kedip ini gitu komandan Oke ditunggu aja ya berapa lama sih pengecasan pakai charger bawaan nah ini baru jam jam 11 lebih lima ya jam 11 lebih lima nah barusan kapten mengecas mulai 11 lebih tigaan lah nah simak terus komandan nah ini udah penuh komandan nih hijaunya udah bener-bener penuh ya udah diem berhenti nggak kedap-kedip berarti kalau udah berhenti terus warna hijau nggak kedap-kedip berarti ini tandanya penuh nah tuh berarti ini penuh kita copot ya kita copot ah kita copot dulu biar aman tuh kalau dicopot ini merah lagi nah komandan jadi ini udah kapten cas dari awal sampai akhir berapa lama sih baterai lipo 7,4 volt 1600 mAh ini Pak menggunakan charger charger bawaannya ini lumayan lama kalau pakai charger bawaan komandan dan ah jadi ini 1600 mAh jadi lima ratu lima jam sampai enam jam kapten ambil enam jam aja jadi 360 menit kan nah 6 jam jadi 1600 mAh dibagi 360 menit atau enak jam nah sama dengannya ini berarti per menitnya itu mengisi ininya 4,44 mAh per menitnya gitu komandan nah makanya kan banyak yang bertanya kalau 1000 mAh berapa lama kapten nah nah cara menghitungnya gini aja misalkan 1000 mAh nah berarti ini 1000 mAh dibagi hasil ini 4,44 mAh yang per menitnya itu nanti ketahuan disini berapa menit atau berapa jamnya nah pasti ketahuan gitu aja komandan nah kalau untuk yang ini ini kapten sengaja kemarin dikosongkan banget makanya lama banget enggak tapi enggak enggak kosong-kosong banget ya yang lipo ini kapten sisain tiga persenan lah tiga persenan udah stop nah jadi ketika ini anggapnya ini kosong banget walaupun tiga persen lagi nah ini selamanya itu 360 menit atau 6 jam ini kalau pakai baterai eh baterai pakai charger bawaan nah sekarang kita cek pakai charger lipo balance oke tadi kan udah pakai charger bawaan komandan nah sekarang kita pakai lipo balance nah berapa lama sih kalau pakai lipo balance ini nah enaknya pakai lipo balance begini nih bisa ini sendiri nah kita nyari ini buat NICD NIMH nah ini lipo enter nah ini lipo balance ya lipo balance 7,4 volt 2S nah kita ini ke satu dulu nah cukup ampere nah langsung enter nah kalau yang charger bawaan kan kita enggak mengetahui kalau enggak maksudnya enggak mengetahui detail banget gitu nah kalau disini mah ya yang ini waktunya nah ini MAH nya nah berarti 22 detik nah berarti 6 MAH nah jadi begini kalau untuk lipo balance jadi kita tampil banget mengetahuinya udah berapa MAH yang udah masuk nah kita tunggu komandannya nah kita tunggu komandannya berapa jam atau berapa menit lipo baterai 7,4 volt 1.600 MAH ini di charge pakai lipo balance nah ini komandan ini udah berjalan 64 lebih 42 detik berarti 64 menit 46 detik sudah 1.069 MAH komandan nah jadi agak cepat kan kalau pakai lipo balance ini kalau pakai chargeran seperti ini komandan nah tetap kapten menggunakan lipo 7,4 volt 1.600 MAH nah pada sebelumnya kan pakai charger bawaan ya kalau pakai charger bawaan itu dari 0 banget itu mencapai 7 jam 6 sampai 7 jam nah kalau pakai lipo balance ini atau chargeran yang ini baru 65 menit lebih 37 detik nah udah 1080 MAH berarti nah cepat kan komandan kalau pakai ini nah jadi kelihatan menitnya ada MAH nya ada nah ini tadi sebelum di charge ini juga baterainya kapten kosongin dulu dikosongin banget gitu jadi dipakai main RC dulu dihabisin baru dites lagi langsung kapten di charger kembali nah jadi nah ini baru 6 menit nih nah ini harus sampai 1.600 MAH kan ya nah berarti lamanya pakai lipo balance ini nah berarti sebentar lagi komandan nah komandan jadi ketika pengisian pakai lipo balance atau pakai IMAX B6 ini akan bunyi seperti itu komandan nah berarti ini tandanya sudah penuh nah jadi maaf ya tadi mati listrik mati lampu mati lampu jadi kapten diulang dari sini jadi total pengecasan dengan memakai lipo balance atau IMAX B6 ini untuk lipo 1.600 MAH 7,4 volt ini jadi totalnya itu 103 menit atau 1 jam setengah berarti 1 jam setengah lewat dikit lah nah jadi enaknya pakai lipo balance itu seperti ini komandan enaknya ada tandanya bunyi seperti tadi itu bukan jorok komandan itu menandakan bahwa baterai ini udah full nih nah jadi ini kan menitnya tadi mati lampu soalnya jadi mati listrik gitu jadi kapten diulang juga jadi untuk total pengisian pakai lipo balance atau IMAX B6 ini totalnya 1 jam setengah atau 103 menit nah jauh banget kan perbedaannya komandan kalau pakai bawaan kan 6 jam 7 jam lah kalau pakai charger bawaan tapi kalau pakai lipo balance ini tadi kapten apa ngecasnya pakai 1 ampere malah 1 ampere ya hasilnya segini total lamanya itu 103 menit berarti 1 jam setengah 1 jam setengahan berarti ya 1 jam 1 jam 40 menitan lah oke komandan cukup jelas kan nah apabila ada yang kurang jelas silahkan komen di bawah ini jangan lupa like bila bermanfaat bagikan jangan lupa loncengnya bunyikan komandan biar kapten lebih asoy lagi bikin konten-konten selanjutnya oke komandan salam asoy bye